Pemusnahan barang bukti atau barbuk sejumlah perkara pidana umum yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Senin siang, yaitu 21 Oktober, berlangsung lanjar. Kepala Sekesi Pemeliharaan Nanset dan Pengelolaan Barbu Kejari Tala, Tamaris Kadian Ratna Ningtias, mewakili Kejari bersama pihak terkait secara bersama-sama memusnahkan barbuk tindak pidana yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap tersebut. Terkait hal itu, informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Banjarmasinpos. Roy, silakan untuk kelaporan legapnya. Baik, terima kasih Rekan Adila dapat saya laporkan dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pada tahun ini hingga bulan ini Oktober, Kejaksaan Negeri Tanah Laut telah dua kali melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah inkrah atau yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada pertama, ya ini di Maret lalu, kemudian terkini dilaksanakan pada hari Selasa, maaf hari Senin kemarin, bertempat di halaman Kejari setempat di Kawasan Jalan Datu Insat Kota Pulehari. Seperti biasa, kepadang kegiatan ini, pihak Kejaksaan Negeri Tanah Laut juga mengundang dari beberapa pihak terkait, baik dari pemerintah daerah, Forkopimda maupun juga dari PNNK, kemudian juga ada dari FKUB dan juga dari organisasi kemahasiswaan. Terpantau pada kegiatan pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan pada Senin kemarin, Senin pagi, juga ada beberapa barang bukti dari sebelah tindak pidana umum, diantaranya berupa perkara narkotika yang juga selalu mendominasi dari perkara-perkara dari barang bukti yang dimusnahkan, kemudian ada perkara kekerasan, pemenuhan, penganiayaan, kemudian juga ada perkara pembajakan kapal, ada juga perkara asusila, dan juga sajam dan minuman keras. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pihak-pihak yang diundang, dengan cara yang berbeda untuk sabu-sabu pemusnahan dilakukan seperti umumnya, yakni sabu dituangkan ke dalam air, di dalam blender, kemudian di blender, sedangkan untuk miras dengan cara dituangkan ke air di dalam baskom besar, sedangkan barang bukti lainnya seperti berupa senjata tajam itu dipotong dengan mesin gerinda, kemudian beberapa barang bukti lain seperti pakaian dan sejenisnya dilakukan pemusnah dengan cara dibakar di dalam drum. Dari pihak kecangsaan negeri setempat, dari kepala seksi pengelolaan aset dan barang bukti dari kecangsaan tempat, menginformasikan bahwa kegiatan pemusnahan ini juga bagian dari upaya rangkaian proses hukum, dimana ketika telah inkrah maka barang bukti yang terkait itu dimusnahkan secara berkala dan juga biaknya selalu melibatkan pihak-pihak terkait agar semua juga mengetahui tentang barang-barang apa saja yang dimusnahkan dan dapat juga langsung melakukan pemusnahan secara bersama-sama, dimana juga disampaikan bahwa pada kegiatan pemusnahan barang bukti perkara pidana umum yang dilaksanakan pada Senin pagi kemarin, itu merupakan barang bukti perkara pidana yang telah inkrah pada rentang waktu mulai ab Maret hingga saat ini bulan Oktober. Dan dari pihak-pihak yang diundang, kemudian juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pihak kecangsaan negeri ini dalam upaya bagian dari menegakkan hukum di wilayah Kabupaten Tarah Laut untuk mewujudkan hukum yang semakin baik dan juga semua pihak dihadapkan untuk terus bersama-sama membantu menegakkan hukum terutama dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkoba yang hingga saat ini masih menjadi perkara yang mendominasi untuk tindak jadat umum di wilayah Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Tarah Laut. Demikian terkan adalah laporan dari Kabupaten Tarah Laut Kalimantan Selatan. Kembali ke studio. Baik ya terima kasih untuk informasi legatnya silakan bertugas kembali. Tribudar, wartun kami telah mengimpun wawancara bersama Kepala Seksi Pemeliharaan Aset dan Pengelolaan Barbu Kejari Tala, Tamariska Dian Ratna Ningtias. Berikut untuk tayangan dia. Saya selaku kasih pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti pada Kejaksana Negeri Tanah Laut pada hari ini secara singkat melaporkan bahwa kami telah melaksanakan pemusahaan barang bukti pada perkara tindak beda umum di wilayah Kabupaten Tanah Laut di mana keunangan eksekusi ada pada kami Kejaksana Negeri Tanah Laut dan pada hari ini kami melakukan pemusahaan barang bukti sejumlah dari 117 perkara di mana perkara yang barang bukti yang kami musnahkan beragam dari perkara narkotika. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.